halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami cekiremis channel jangan remah-remah keseharian kami namun keseharian di waktu-waktu belakangan ini memang kami jarang vlog ya jadi selamat datang suga ngerawuh welcome back to our channel semoga semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan Yang Masa Allah SWT tak lupa kami ucapkan salam sehat selalu Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan Rahayu jadi ini ini setelah sekian lama mungkin sekitar dua bulan ya dua bulan lebih anggap Bu ah oke interweso dulu ya karena ini kita ada di depan rumah pinggir jalan ada tetangga lewat jadi permitif kita lanjut kembali jadi ceritanya setelah dua bulan lebih kita enggak mohon akhirnya kali ini kita nge-vlog ada di awal bulan puasa Romazon 1445 Hijriah tahun 2024 Masei seperti itu kawan-kawan semua jadi ini kegiatan kita di sore hari ini satu jam jelang buka puasa karena ini hari pertama bagi teman-teman sebagian teman-teman khususnya teman-teman Muhammadiyah tapi sementara yang lainnya teman-teman akutul ulama dan kawan-kawan yang lain masih belum juga melaksanakan bulan ibadah siam Ramazon tanggalnya tanggal 11 bulan Maret 2023 itu kami ucapkan juga ini ya selamat menjalankan puasa bagi teman-teman semua yang menjalankannya dan semoga ibadahnya tetap pusuk diterima Tuhan dan kita mendapatkan feedback yang baik tentunya kelancaran rejeki berkah keselamatan semua ada pada kita semua amin amin ya Rupal Alamin Oke setelah hirupiku pemilu oke gas oke gas amin gitu dan juga apa itu satset nah itu satset dasdes kita lupakan sejenak tentang urusan perpolitikan kita kali ini kembali habis ngasih umpan ayam ya ini ceritanya ngasih pakan ayam sore hari ini jadi ceritanya ayam kita kita spill ya kita spill dulu ini ada jago kanan kiri terus ayam kita ada di beberapa tempat jadi yang awalnya cuma iseng-iseng akhirnya kita sekarang memiliki ayam totalnya ada babonnya lima babon dan calon babon itu ada lima padahal dulu cuma satu kan tahun yang lalu tahun yang lalu cuma satu tapi ini kita iseng-iseng sebenarnya nggak begitu serius tapi buat sambilan saja tapi Alhamdulillah kita menghasilkan calon babon babon dan calon babon kita itu ada lima yang masih belum belum berkelur itu satu artinya itu dia calon babon yang empat juga babon sudah pernah berkelur dan mengerami nah sementara anak-anaknya itu ada enam enam dua dua itu berapa enam belas enam belas plus yang kecil-kecil ini 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 yang kecil-kecil ada juga enam jadi akhirnya enam belas plus enam sama dengan dua puluh dua itu anak-anaknya dua puluh dua plus babon dan calon babon lima akhirnya dua tujuh dua tujuh ditambah lagi ini ada kanan dan kiri saya ini yang ganteng-ganteng ada kanan dan kiri saya ini jago ayam jago ini yang ganteng-ganteng akhirnya dua berapa tadi dua dua amat lima dua tujuh amat dua ini dua sembilan Alhamdulillah berkah dalam puji Tuhan gitu Alhamdulillah punya dua puluh sembilan ayam dan yang dua sudah bertelur itu telurnya semuanya totalnya ada lima belas tadi pecah satu sebenarnya enam belas tapi pecah satu nggak apa-apa gitu seperti itu mungkin sebentar lagi juga akan ada yang mengerami lagi akhirnya kita akan ya pelan-pelan kita juga sudah beberapa kali panen ayam seperti itu kawan-kawan semua itu ya jadi kita panen ayam itu sudah sekian lamanya sekian kalinya dan Alhamdulillahnya bisa buat kita lawuk di kondisi yang ya seperti ini kondisi yang oke-oke saja yang okekas okekas gitu Alhamdulillah kita masih bisa menikmati ayam kampung yang peliharaan sendiri gitu seperti itu kawan-kawan semua jadi seperti itu cerita kita sore hari ini eh saat kita apa ya memakai umpan dan ngasih pakan ayam ketika nanti sore hari biasanya kita kasih janwal sekitar pukul empat ya tergantung cuaca kalau kondisi hujan itu kan kita juga ke awal kalau kita produksinya Oh nanti sore sampai makhrib hujan itu kita kawal biasanya agar nasar itu udah kita kasih pakan ayam tapi kalau terang kayak gini ya kita tadi on time jam 4-4 lebih kayak gitu nah sebenarnya sih ngasih umpan ayam itu ngasih pakan ayam itu ya lebih awal lebih baik cuma kan dia ayamnya masih pada di kebun ya dan dan masih ceceker-ceceker di pekarangan lainnya itu tapi enggak papa lebih baiknya kenapa ya karena punya waktu lebih panjang untuk ini yang tumbah-tumbah kayak gitu itu bisa ditujui lagi dibersihkan lagi oleh ayam-ayamnya itu sendiri artinya enggak hanya yang terjuangkan itu nah seperti itu kalau punya waktu panjang seperti itu tapi kalau waktunya pendek misalnya jam lima baru dikasih pakan akhirnya kan sepanjang-sepanjang jam mendedah mulai petang mulai maghrib karena itu banyak yang berdua seperti itu teorinya kawan-kawan semua Oke 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 seperti itu jadi ceritanya nih apalagi ya karena kita lama nggak ngevlog jadinya agak bingung nah ini aja buat nambahin bahan ini kita lekep ayam ini sebenarnya hampir apa sebaraan ya seperti sepantaran sepantaran kanan dan kiri ini saya ini kita punya pejantan dua sekarang ini pejantan dua itu yang satunya adalah merah-merah hitam oke yang satunya ini adalah merah-merah apa sih ini orange putih kayak gitulah ini ini belum kita kasih nama sih enggak tahu nanti akan kita kasih nama atau enggak itu deh kita punya pejantan dua kayak gini nah nanti gimana perkembangannya kita lihat juga karena kabun kita kan ke depan itu enggak bodi enggak mau disuruh indukan indukan kita baru cuma lima penyelah penyelah indukan kita ada lima sementara kan kalau kejantan dua itu terlalu banyak karena standarnya sebenarnya Oh ideal sih 10-1 ya 10 banding 1 10 ke betina 10 bagon dan satu jago itu ideal karena kan 10 itu juga nanti berputar ada yang sama keram ada yang masih ngomong anak dan segala macam itu kan tapi ini baru dimana nanti kita lihat perkembangannya kayak pakai gimana oke itu nih kita punya peliharaan satu nih si tengil nih satu lagi nih nih kucing kami kucing kami namanya kunyil mar kunyil wah ini tengil banget itu itu anak-anak itu barusan dari main tapi kalau sama ayam yang gede ngangkut dia oke gitu nah kembali lagi ke ayam jago tadi ini kan kalau yang warna ini kan sudah layak apa kayak biasanya ya kayaknya sudah lazim lah warna ayam merah-hitam kayak gini nah ini eh ayam yang kami pelihara lebih tua ketimbang yang sebelah kiri saya ini nah ini warna ini biasanya disebut juga dengan warna Widuh klopet ya Widuh klopet klopet itu tahu kan klopet itu kulit jagung ya kulit jagung itu kalau dalam bahasa Jawa kan klopet nah ini mungkin ternama itu terinspirasi dari warna kulit jagung itu mungkin dengan warna-warna-warna yang sama dengan warna kulit jagung kan yang selain hitam itu nah ini ini disebutnya warna Widuh klopet kayak gini sebenarnya ini jatuhnya masih belum gede karena baru berapa bulan ya sekitar tujuh bulan tujuh bulanan ini baru sekitar tujuh bulan tapi dia sudah menjadi percantan dia percantan awal ini sudah sebulanan belakangan ini sudah jadi percantan nah tapi kita belum bisa lihat hasilnya kayak apa nanti itu hampir sama juga mungkin ini cuma selesai sebulan yang kanan ini nah ini 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 lumayan gede gitu nah kita sebenarnya lebih mengunggulkan yang kanan ini itu nah karena apa lebih gede dan dia juga apa ini ini kalau berdiri ini lebih tegak ini ini tegak ini nah jadi ini kan tegak ini tegak ini kalau buat berjantan ini katanya bagus apalagi buat berjantan yang tukang adu itu loh ayam yang sering diadu itu kan nanti sabung sabung-sabung ayam itu kan nah itu dia pada lebih memilih yang berdirinya tegak kayak gini karena kan buat pertarung kayak gitu oke ini saya cuma cerita ya aku nggak mengajarkan sabung ayam nggak gitu nah itu teorinya semacam itu jadi ini juga dari dari kalau ini kan nah coba kita berbandingkan kalau ini kalau di jamin nah dia kan nggak tegak ini horizontal ini tuh tuh kan horizontal nah kalau ini kan enggak begitu horizontal ini nah ini kan ini kan agak tegak nah ini lihat ini kan tegak nggak horizontal banget gitu kan dan dia lebih manut lebih lulut kayak gitu gitu itu pertamanya terus dia juga tinggi kakinya juga kaki gede ini bandingkan dengan ini kalau ini kakinya kecil kalau ini kaki gede gitu nah cuma karena keduanya masih muda itungannya 6 atau 6 7 atau 8 bulan itu akhirnya dua-duanya belum keluar apa ini eh eh mau tarung nih tarung sorry sorry belum keduanya belum keluar kaji kajinya itu masih tuh tuh tajinya masih ini oke ini karena mau tarung kita mau lepas oke ini tuman ini bagusnya jenggirnya 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 tuh liatin nah itu jenggirnya itu jenggirnya tuh oke kan bentuk jenggirnya itu oke nah dia kan kalau berdiri tuh liatin nah itu lebih horizontal nah nggak begitu tegak banget oke seperti itu teman-teman semuanya nah kembali lagi ke yang ini ini yang lebih manut lebih lulut ini ini juga sama tajinya juga masih belum nongol tapi sudah ini sudah adanya ini taji sama kayak tadi juga udah ada tapi belum nongol entah nanti gimana mau nongol atau enggak kita lihat perkembangannya cuman dia kalau dilihat bentukan tadunya itu lebih kokoh baik takarnya takarnya ini takar ataupun apa ini ini petis ya petisnya ini juga lebih kokoh belum lagi paha nah ini pahanya kayak gini nah ini dia aja lebih manut ini nah gitu nah seperti itu teman-teman semua nah bagaimana kalau ayam itu juga agar lulut ataupun urut dengan kita dekat dengan kita ya kita sering juga kalau kayak gini kita sering mandiin kalau teman-teman sabung ayam kayak gitu dimandiin dimandiin dibersihin ini semua utamanya jengger ini karena dia kalau kotor-kotor apalagi sering buat diadu disabung ini kalau luka sering korengan terus jamur kayak gitu itu jadi penyakit hitam-hitam kayak gitu nah ini butuh dibersihkan di mandi terus kalau ini pakai bulunya yang panjang ini misalnya ada bulu yang dicopot panjang ini jangan dibuang tapi diambil sedikit bulunya yang ujung terus nanti kalau pas bersihin pas mandi ini dicangap bulunya itu dimasukin sampai kesana dikorok-korok dikili-kili ini fungsinya buat apa? buat ngilangin dia kendiri kayak burah lah kalau orang manu corok-corok kalau cara manusianya itu seperti burah cuma dia kan menggunakan bulunya dia sendiri nah itu dikorok-korok terus dikeluarin dicuci dicuci lagi nanti kalau udah bersih dikorok-korok lagi keluarin nah itu dibulu itu biasanya akan banyak apa namanya akan banyak kendir-kendir dari ludahnya dia itu nah kalau udah bersih itu itu plong dia nah tandanya plong itu biasanya juga dia kalau berkoko itu lost gitu loh nah itu pas ada yang berkoko oke tapi masuk volume enggak kayaknya enggak deh oke jadi itu itu fungsinya selain buat kesehatan seperti itu oke sementara itu dulu teman-teman semuanya eh ini kayaknya kucing kami ada di dalam sana sebenarnya kami mau ngasih tips untuk biar menurut tapi mungkin video selanjutnya saja ya nah ini sementara itu dulu eh sehubungan kucing kami sudah minta jatah ini sudah jam 5 lebih udah mau buka puasa kayaknya dia gitu terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video-video kami selanjutnya jangan lupa aku tetap support tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you and bye-bye se 주말 sepak13 sebagus rewrite bahapi 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 bah... bahapi